Alhamdulillah Hari Aroba ini Hari Yang terjadinya setahun Sekali Para Muslim Para mu'min Sah melaksanakan Ibadah haji Jadi haji itu bisa dilaksanakan Cuman sekali Dalam satu tahun Yaitu Dimana? Di hari Aro Hari Aroba Jadi malam ini Semuanya Para ashabul hujat Orang yang melaksanakan ibadah haji Semuanya menuju ke Aroba Semuanya kumpul di Aroba Sampai besok Sampai Habis duhur Sampai asar Mereka beranjak Mereka beranjak kemana? Ke Musdali Musdalifah Jadi terjadinya Haji itu Karena adanya Hari Aro Hari Aroba Jadi semuanya Jadi semuanya di malam hari ini Semuanya Sekarang sedang menuju ke Aro Menuju ke Aroba Jadi Kaabah itu kosong sedikit Yang tidak melaksanakan haji Maka mereka Masih tauab Masih menunggu di Masih menunggu di Masjidil Haran Jadi yang lainnya kemana? Semuanya menuju Aroba Menuju Aroba Jadi kalau misalnya ada yang sakit Sakit Ada yang Ketinggalan mobil Yang tidak sah Mau sakit Mau ketinggalan Harus dibawa Semuanya Orang sakit Gak bisa gerak Gak bisa jalan Ngomong gak bisa Dibawa pakai ambulan Bawa pakai ambulan Kesana Sudah Duduk sebentar Bawa lagi Ke rumah sakit lagi Cuma untuk apa? Untuk mengesahkan di dalam haji Hajinya Al-Haju Aroba Haji itu adalah Aro Aroba Kalau sudah dapat Aroba Maka Dia boleh Nuntul Nuntul Nuntut Nuntut Yang lain-lain Yang lain-lainnya Tapi kalau Ketinggalan Aroba Ketiduran Ya sudah Godok Tahun depan Ya Jadi harus digodok Tahun dah Tahun depan Dulu ada orang Yang melaksanakan Ibadah haji Waktu mau berangkat Ya Di Diantar Pola Al-Badru Kerincing-kerincing Semuanya Ya Sampai ke Bandara Ngantar Sampai Pulangnya Dijemput lagi Ya Bikin Apa Syukurannya Besar-besaran Ya Habis itu Dia cerita Ya Bagaimana Besarnya Masjidil Haram Bagaimana Ya Hebatnya Di Madinah Ya Akhirnya Singkat cerita Cuman satu Sewaktu hari Aropah Saya ketiduran Gak ikut Saya tinggal di hotel Ya Semuanya Ya Apakeningnya Semuanya Ya Allah Ya Jadi Semuanya Yang dia kerjakan Semuanya itu Tidak Tidak sah Kenapa Al-Hajju Aroh Aropah Ya Jadi orang-orang Yang semuanya Kumpul Di hari ini Sampai besok Ya Di Aropah Mereka Menadahkan tangannya Memohon kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bahkan Siapa yang ada Di dalam hatinya Berperasangka Allah Tidak akan Mengampuni dosanya Maka Dosa itu Adalah Dosa besar Ya Ting hebatnya Ya Orang yang berdiri Di Aroh Di Aropah Orang yang duduk Di Aroh Di Aropah Ya Abdoluddoa Paling Abdoldoa Aropah Ya Jadi paling Abdoldoa Yang ada di muka Bumi ini adalah Apa kata Nabi Doa Aropah Ya Berdoa Ya Berdoa Minta Ya Berdoa Mohon Kepada Allah Itu Paling Abdolnya Doa Di Aropah Maka dari itu Para Aslabun Aswalihun Yang berada Di Adramud Ditarib Mereka Apabila Di hari Aropah Tersebut Mereka Kumpul Juga Berzikir Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Sampai Maghrib Dan ditutup Dengan Ya Berbuka Puah Berbuka Puasa Jadi Paling Abdolnya Doa Doa Aropah Abdol Maghub Anawan Nabi Yuna Min Gobli La Ilaha Illum Allah Wa Daula Sharika Lalahul Mulku Walahul Alhamdul Wah Wa Alakul Lishay'in Qadir Ya Kata Nabi Paling Abdolnya Dari Yang Aku Ucapkan Dan Nabi Nabi Sebelumnya Adalah Apa Ya La Ilaha Illum Allah Yaitu Zikir Tiada Tuhan Selain Allah La Ilaha Illum Allah Daula Sharika Lahul Mulku Walahul Hamdu Wah Alakul Lishay'in Qadir Ya Tadi Zikir Di Hari Aropah Ini Paling Abdol Zikir Jadi Di Hari Aropah Ini Ada Dari Riwayat Sohabatnya Nabi Muhammad S.A.W. Abdallah Bin Abbas R. An Humah Mengatakan Man Gora Al Fai Kul Wallahu Ahad Barang Siapa Yang Membaca Seribu Kali Surat Al Ikhlas Di Hari Hari Ini Dari Malam Ini Barang Siapa Yang Membaca Seribu Kali Surat Al Ikhlas Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Dia Ingin Dia Inginkan Ya Ini Kalau Kita Ada Kepingin Apa Ya Hajatnya Apa Ya Hajat Yang Yang Penting Ataupun Yang Lebih Penting Nih Di Waktu Ini Ya Di Sekarang Ini Di Hari Ini Ini Sudah Masuk Daripada Hari Arafah Kita Baca Surat Al-Ikhlas Seribu Kali Ya Persiapkan Permintaannya Kepada Allah Subhanahu Allah Allah Akan Berikan Apa Yang Kita Ingin Kita Inginkan Bagaimana Dari Hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Alayhi Wasallam Jadi Kemuliaan Betul Ya Kemulianya Dimuliakan Betul Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Yang Berpuasa Di Hari Ini Besok Kita Berpuasa Namanya Puasa Aroh Aroh Bisa Mengampunin Dosa Dua Tah Dua Tahun Jadi Yang Punya Kesempatan Yang Punya Kesehatan Jangan Diabaikan Jangan Dilewatkan Untuk Kita Mendapatkan Ampunan Dosa Dua Tah Dua Tahun Biasanya Kita Dapat Ampunan Dosa Dari Solat Kesolat Ya Berapa Jam Dari Solat Kesolat Ya Biasanya Kita Mendapatkan Ampunan Dari Jumat Ke Jum Jumat Ya Cuman Satu Ming Satu Minggu Ini Dapat Ampunan Dosa Dua Tah Dua Tahun Ya Dua Dua Tahun Kemarin Tidak Ada Dosa Nol Ya Padahal Kemana Kita Ya Pergi Ketempat Yang Tidak Tahu Maknanya Tidak Tahu Artinya Tidak Tahu Ya Manfaatnya Semuanya Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Dua Tah Dua Tahun Jadi Yang Punya Kesempatan Yang Punya Kesehatan Laksanakan Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Besok Yang Punya Kewajiban Ya Kewajiban Punya Utang Ramadan Boleh Diniatkan Dua Niat Godok Ramadan Dan Niat Godok Eh Niat Godok Ramadan Dan Niat Puasa Aroh Puasa Aroh Dapat Dua Ya Dapat Dua 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 Godok Niat Telaksana Dan Ya Puasa Sunnah Aroh Dapat Pengapusan Dosa Dua Tah Dua Tahun Ya Jadi Jangan Lupa Baca Surat Al-Ikhlas Seribu Kali Ya Persiapkan Permintaannya Hajatnya Permintaannya Siapkan Ya Allah Akan Kabul Lupa